Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukran lillah Salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du Alhamdulillah sekarang kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah Bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang lebih baik daripada seribu bulan Yaitu bulan suci Ramadan Dimana Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa Sebagai mana dijelaskan dalam awal Quran A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alalladhina miqoblikum la'allakum tatta kun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagai mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Quran surat al-Baqarah ayat 183 Hadirin dari ayat di atas telah jelas Bahwa kita sebagai umat Islam Diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan 10 kalibat pahala Untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan Dijelaskan juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan Atas dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu Masya Allah Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Dan menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada kita Hanya ini yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Ihdina syiratul mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton